bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya teman-teman semua jumpa lagi dengan saya mbah wong soprayoga dan mbah proto dan juga mas waji ofisial teman-teman di kesempatan sore ini kita mau ngapain ini mas waji ini jujur saya bisa berada disini lantaran karena mas waji ya mbah proto ya gimana ceritanya saya juga lantaran dari kabar-kabar ya mbah ya jadi saya disini mendengar kabar kalau di sepanjang sungai ini mbah khususnya di hari-hari tertentu itu katanya sering terjadi penampakan di siang siang hari mbah penampakan siang iya siang hari itunya siang menjelang sore lambat ya ini hari tertentunya hari-hari hari sekarang ini hari Jumat Kliwon ya Jumat Kliwon berarti hanya setiap hari Jumat Kliwon penampakan ini muncul katanya ya makanya penampakan apa maksudnya katanya sih yang sering orang apa melihat sih kata sosok semacam bidadari semacam jadi perempuan pastinya nah itu super paras pakai gaun mbah pakai gaun nah itu ya ada yang melihat secara jelas juga ada yang katanya cuma samar-samar gitu loh jadi berarti masih katanya iya katanya makanya saya ajak sampean kesini nih coba kita buktiin bener apa enggak sih lumayan kalau bidadari bisa kita bawa pulang ya kalau saya singgah lah enggak satu kalau ada dua dua hahaha ya harus tiga kalau sama satu kan kita mau sama satu mbah tapi kalau dari sungainya agak mas akal juga loh mbah iya anak kanan kirinya tuh sepanjang sungai ini terdapat pohon bambu ya mbah ya itu ada bambu kuning juga tuh dan kayaknya karena kok jarang mat di apa injak orang ya mbah ya cuman pertanyaan saya ini Mas Haji ini sungainya udah tepat tapi lokasinya udah tepat apa belum ya sepanjang sungai ini kira-kira ini kalau sepanjang sungai ini ya maksudnya kira-kira sih sepanjang dari sini ke sana gitu loh ya sekitaran sini aja ya cuman ini berarti kita belum dititik atau sudah dititiknya kita enggak tahu ya ya enggak tahu makanya nanti kita coba suri ya ya mungkin kalau lebih itu mungkin kita harusnya mencar mbah mencar nanti kita coba kontek-kontekan aja gitu loh kalau duduk bertiga ntar gendadaranya indah kita juga udah takut banget ketiga lemuh-lemuh kabel sayangnya disini kita nggak bisa nyebrang sana ya kalau bisa nyebrang kan gampang nyarinya ini sungainya lumayan dalam teman-teman teman-teman jadi nggak bisa nyebrang jadi ini mencar langsung apa nanti aja yuk langsung aja kali aja ya udah kebaik itu nih mau langsung langsung aja ya udah kalau ini kan kamera saya ya berarti kan sampai yang pergi Oh ya oh jangan yang pergi sayang lanjut siap-siap Mbak Mbak ya gimana bisa tangkap nggak di kameranya Iya ini kelihatan ya Iya tuh kalau Mbah perhatikan coba disumbat ini udah bisa disayang nggak jelas tapi pakai hanya sih bener daun ya Mbah ya dia menggunakan kain tapi kalau dibilang itu bidadari kayaknya sedikit janggal kalau menurut saya Mbah iya masukin dari tadi saya juga pengen ngomong gitu ya masa ada bidadari seperti ini iya rambutnya itu rambutnya 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 nah itu mungkin lebih jelasnya Mbah Broto itu udah disana itu dan depan ya itu ada lemah Broto ya mungkin sambil macu kita coba tepetin aja kali dia nggak penasaran ya teman-teman ya saya sih jujur nggak percaya ya kalau ini bidadari masa iya bidadari seperti ini walaupun iya ini kan sepertinya belum terlalu sore ya Mbah ya Iya 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 kan sudah terlihat kayaknya bukan bidadari apa bidadari nih Mas kira-kira Mas saya juga cukup setengah bingung gitu Mbah kalau dibilang bidadari kok pakaiannya seperti ini Iya mungkin kalau pakainya bersih rapi rambutnya apa namanya lurus cantik-cantik kalau tapi seperti kalau cantiknya ini juga kita belum lihat ya lihat ya cuma kalau dari rambutnya aja lah dari kaunnya itu lomba ya yang tidak ada dua ya ya bisa kecang kawan-kawan-kawan ya memang yang 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 ini karena kebetulan juga menghadapnya ke barat dan kebetulan juga mataharinya dari sana jadi silau ya teman-teman kok bisa ya pas dia mau mungkin keluar enggak ada yang mancing yang saya rasa sih ini saya tahu saya kalau seandainya itu kita lihat juga orangnya agen juga ini saya yang jauh segini aja kita udah semuanya ah ini bah mas wajib gimana ini katanya bila jari kok begini saya dari tadi makanya dulu saya juga bingung mbak mbak Floto begitu nelpon saya nyalain kamera itu saya udah kalau bener-bener apa namanya tidak dari pakaiannya seperti itu mbak janjian kita dikerjain mbak dikerjain sama yang ngasih tahu maksudnya iya dikerjain orang yang ngasih tahu bisa mungkin kita kerjain yang penubuh sini karena dia tahu kita datang bertiga mbak iya bisa juga sih ya iya jadi dirubah gitu mungkin gini mungkin gini ya yang kalau saya tanya begini mungkin ini sih baru mungkin ya ketika yang laporin ke Jendekan itu iya dia ngomongnya bidadari ya emang dia lihatnya bidadari ayah bidadari karena apa ya makhluk di sekitar sini apa yang ada di pikiran kita itu akan menyerupai apa yang ada di pikiran kita mungkin orang itu berpikiran bahwasannya disini ada bidadari makanya ada sosok makhluk disini ada sosok makhluk disini yang menyerupai apa yang orang itu pikirkan jadi ketika dia kesini lihatnya ada bidadari ketika dia kesini lihatnya ada bidadari tapi yang kita lihat memang sosok seperti ini karena dia tidak bisa melihat maksudnya penglihatannya itu beda gitu beda dan kita juga gak tahu apa itu yang jendengan yang masih ketahui kejendengan itu lokasinya disini atau gimana juga kita gak tahu ya kan kalau yang masih tahu jendengan lokasinya tidak disini oh berarti ini adalah makhluk makhluk disini yang mengganggu kita mengganggu perjalanan kita untuk berhenti disini dan melihat makhluk yang ada disini terus kalau begini gimana sebaiknya nih Mbak nih kita udah terlanjur sampai sini terus kejadian seperti ini gimana Mbak apa kita tinggalin aja perhatikan dulu dia siapa tahu dia mau mandi nanti telanjang kan ya mbak boleh begitu yang bangga yang bangga tapi tapi takutnya ini orang yang mau kesuka itu mau mandi takutnya seperti ini astagfirullah itu apa itu 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 oh iya astagfirullah baru-baru ketangkep baru ketangkep astagfirullah astagfirullah itu itu ngapain itu oh itu joget Mbak Broto itu maksudnya apa itu kok bisa sepasang gini Mbak ya ya itu dapet dari mana sih dari sebelah sini kanan kita dari dari utara itu tadi gak ngeluh begitu Mbak uang coba bilang itu itu saya baru pergelas bener loh ya Allah kok bisa bareng gitu ya Mbak ya ini Mbak Broto coba kita bicarakan dulu Mbak Broto itu apa itu maksudnya jadi teman-teman ya kami malah semakin bingung ya yang kita cari beda dari yang kita temui malah sosok seperti itu dan disini malah muncul lagi sosok seperti laki-laki dia ikut menari di belakangnya betul Mbak jadi disini makin bingung makin gak masuk akal nih menurut saya nih gimana ini semua kok bisa begini apa salah saya salah menerima info dari orang itu gitu loh Mbak ataupun disini kita diganggu oleh sosok penunggu sini Mbak Wongso ya itu bisa jadi ya ya itu bisa jadi ya ya itu bisa saya berpikiran seperti itu ya tapi kalau ini ada bapak laki-laki dan apa ya mohon maaf nih bukannya saya sombong apa yang melihat itu kan mohon maaf orang biasa ya walaupun saya orang biasa tapi ya ya makanya itu ya bukannya sombong ya melihat kan orang biasa melihatnya cantik sedangkan kita mungkin yang Alhamdulillah diberi kelebihan sedikit tapi kan saya sudah cerita seperti itu kita iya ini kepada masjid ya jadi kita lihatnya yang aslinya tapi pertanyaannya laki-laki ini ngapain disini ya betul-betul eh ini bisa tindakan apa itu dia fong sih ngelapar mari kita wudu wudu-wudu 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 kita papankannya cili-cili kan mbak cili-cili bucai kan wudu-wudu 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 ini kan kelihatannya saya nemburi itu bucah cili sekarang juga cili kayaknya mbak apa iya mbak apa sebaiknya masa apa itu masa kita gak ada tindakan cuma ngeliatin aja mbak tapi yang kita carikan bidadari masih aja oh iya iya gak terus kieh kalau begini tinggalin aja tinggalin aja tinggalin aja awd tinggalin apa awd samperin deketin kalau melihat sekarang kenyataannya begini nih sekarang udah jelas nih ya jadi kan perlihatan disini seperti dua dua orang lah ya dua orang kalau terlihat sekasap mata satu laki-laki satu perempuan iya mbak ya iya kalau terlihat sekilas di kita nih nah tujuan kita kesini kan kita mencari bidadari iya ternyata yang kita temuin adalah sosok ini ataupun orang ini nah terus kita akan melanjutkan pencarian ke bidadari atau kita akan coba menanyakan ke mereka nah ini ntar dulu ini sebenarnya jin atau manusia ini dulu mbak Broto nggak tahu manusia atau jin ya apa saya cek dulu mungkin tapi ini panas banget loh energinya loh mbak Broto gini aja mungkin ya nggak apa-apa saya yang kesana saya ngecek ditemenin nggak mbak Wongso mungkin gimana mbak Broto mbak Broto disini nunggu sendiri ya saya yang coba mengecek secara bersama kalau terjadi apa-apa dengan mbak Wongso saya kan jadi bisa membantu oh iya iya saya sambil tunggu ini ini kamera hati-hati iya 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 teman-teman iya 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 oke teman-teman mbak Wongso mau ngecek ke kebenaran kebenaran dari orang itu ya ini orang itu benar-benar orang atau bukan ya gimana ini mbak kita kan lihat dari jarak dekat ya iya ini mirip sekali seperti manusia ya cuman kita baru sampai sini aja kita udah merasakan energi yang sangat kuat ya jadi jadi kayaknya sih mereka gak mau digang iya itu salah satunya dan karena tujuan kita juga bukan ini apa langkah baiknya kita yang pergi saja nah kalau misalkan besok-besok kita nyari bidra dari lagi kok sosok ini lagi yang muncul baru kita kita telusuri siapa sebenarnya mereka ini jadi kita tinggalkan saja iya kalau melihat dari auranya ataupun energinya sangat kuat takutnya mereka sudah emang tidak mau diganggu oleh kita mbak mungkin mereka sedang melakukan ritual ataupun apakah kita juga gak tahu yaudah mungkin kita nyepaskan ya kita coba teman-teman ya teman-teman ya mungkin saya tinggalkan saja mungkin sebaiknya kita tinggalin saja kali mbak kenapa mbak jarak beberapa meter saja energinya sangat kuat sekali mbak energinya sangat kuat panas orang saya disini jam semromong panas mungkin masuk di sana mbak itu lebih mungkin mereka ini sedang melakukan ritual ataupun sedang melakukan apa yang pasti sepertinya tidak mau diganggu oleh kita mbak sekarang ini mbak kita melihat kalau emang dia manusia ya kita melihat hal yang apa tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita apa kita akan membiarkan saja tapi kan ini belum tentu orang yang biasa juga melihat kan mbak nah itu yang pertama terus yang kedua kalau kita meninggalkan dia kayak gini apa tidak akan gimana-gimana gitu ya kita kan tujuannya bedadari karena sosok ini juga tidak mengganggu kita kan ya yang alamkah baiknya kita tinggalkan saja kita fokus cari bedadari yang diceritakan oleh rekannya Mas Waji besok misalkan kita mencari bedadari lagi kok ketemunya ini lagi baru kita selesaikan dan kita ungkap siapa sebenarnya mereka jadi kita harus menuju ke target kita dulu yang awal yang lain aja kebawah ya kita kebawah iya yang gak ada saya mau ke atas malah ketemunya kayak gitu makanya saya ini beri kalian misalnya ada ini kita mau ke atas dihadang sama ini iya biasanya kalau yang kita mau lewat itu dihadang dia duduk 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 menurutnya ritual itu berarti mereka emang benar-benar sedang ritual mak berarti gini kalau kita mau ke atas tapi dihadang biasanya itu dia di sungai tapi yang di atas iya karena udah udah dihadang di jalan di jalan buktinya sayang dari sini ke sana tidak melihat apa-apa ya yaudah kita berarti jangan gangguin mereka kita lanjutkan perjalanan ke atas iya lewat kebun atas tapi ini misalkan nanti kita cari-cari terus gak ketemu juga gimana langsung pulang atau gimana ya mungkin waktunya juga udah sore kita lanjutkan besok aja kalau ada sesuatu lagi kita nyalain lagi tapi kalau gak ada yaudah kita kumpul terus pulang kita pulang yaudah lanjutan pencarian besok itu oke oke yaudah oke teman-teman ya mungkin kita akan melanjutkan perjalanan dulu nanti kalau misalkan ketemu bidadarinya yang kita tuju kita nyalakan kembali kameranya tapi misalkan kita tidak menemukan apa-apa kita akan berkumpul lagi bertiga nanti kita akan pulang saja oke ya teman-teman karena kami sudah berpencar dan kami sudah mencoba mencari cukup lama tetapi tidak menemukan apa-apa jadi mungkin saya akan menelpon Mas Waji dan Mbak Broto saja untuk kumpul dan kita nanti akan pulang saja teman-teman jadi sekian dulu video dari saya mohon maaf bidadarinya belum ketemu apabila ada salah kata perilaku dan perkuatan dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh